Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat playlist yang benar di channel baru kita bagi yang baru bergabung silahkan like dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketikkan video-video selanjutnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat playlist yang benar di channel baru kita bagi yang baru bergabung silahkan like dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketikkan video-video selanjutnya bagi yang ingin versi Android bisa ditonton video sebelumnya cara merubah tampilan situs desktop di Android langsung saja kita simak baik-baik videonya masuk ke Chrome seperti ini tampilannya teman-teman lalu kita klik YouTube seperti ini bagi yang belum login bisa ketikkan di sini teman-temannya di kolom pencarian pilih YouTube klik lalu muncul seperti ini kita pilih logo channel kita yang di pojok kanan atas sebelah nomor 2 ini teman-teman ya kalau ini kan logo akun Google kita kalau ini logo channel kita seperti itu kita klik klik pilih channel anda klik klik nah disini muncul tampilan seperti ini teman-teman ya beranda video playlist channel diskusi tentang minimal di channel kita sudah mengupload video lebih dari 2 seperti itu teman-teman nah untuk membuat playlist yang benar kelompokan video atau konten kita sesuai temanya seperti itu teman-temannya kita pilih video klik muncul seperti ini nah ini adalah video-video yang sudah di upload di channel seperti itu teman-teman ya ini saya sudah mengupload ada 5 video teman-teman nah saya belum membuat playlist teman-teman ini tentang tutorial versi Android teman-teman ya makanya saya akan membuat playlist tentang versi Android tutorial seputar YouTube versi Android nah disini ada titik 3 teman-teman titik 3 ini adalah untuk menambahkan video atau konten ke dalam playlist nah simak baik-baik terus teman-teman ya langsung saja kita klik titik 3 disini ya klik nah muncul seperti ini teman-teman ya tambahkan ke antrean simpan ke tonton nanti simpan ke playlist nah kita simpan ke playlist teman-teman ya maksudnya simpan ke playlist itu tujuannya supaya disini ada playlist seperti itu teman-teman ya ada daftar daftar video-video apa itu playlist? playlist adalah daftar konten atau video yang dikelompokkan dalam satu room satu ruangan sesuai temanya teman-teman ya simpan ke playlist klik nah disini saya belum membuat playlist teman-teman ya nah ketika belum membuat playlist pasti muncul seperti ini teman-teman ya kalau sudah membuat playlist disini ada nama-nama playlist seperti itu teman-teman ya buat playlist baru klik seperti itu nah masukkan nama playlist nah saya akan memasukkan nama playlist seperti ini teman-teman ya gudang saya menggunakan huruf besar teman-teman ya gudang cara versi android nah jika sudah kita pilih pervasi ini teman-teman ya pervasi di publik teman-teman ya publik klik lalu kita buat klik seperti ini teman-teman ya nah kita lihat di playlist klik nah udah ada satu playlist teman-teman gudang cara versi android nah ini belum disetting ya teman-teman playlist ini ya playlist yang dibuat ini belum setting ini perlu disetting ya teman-teman ya bisa dilihat tentang deskripsi penjelasan tentang deskripsi di video sebelumnya ya teman-teman bagi yang belum nonton tutorial yang sebelumnya silahkan ditonton supaya tidak salah langkah supaya tidak gagal paham karena nge-youtube itu ada tahapannya masing-masing seperti itu teman-teman ya nah kita kembali ke video klik nah video ini tadi kan udah saya masukkan ke playlist nah lalu kita pilih lagi video di titik tiga ini teman-teman ya klik nah simpan ke playlist klik nah muncul lagi kan ini gudang cara versi android nah artinya itu saya sudah mempunyai playlist seperti itu teman-teman ya kita tinggal centang klik seperti itu selesai ya teman-teman ya kembali lagi klik kita cek playlist nah kan dua video teman-teman ya udah dua video kita kembali ke video lagi nah ini juga dimasukkan ke playlist klik simpan ke playlist klik gudang cara versi android klik kita centang klik lalu ini klik simpan ke playlist klik gudang cara versi android klik udah tersimpan klik kita cek di playlist klik nah muncul tiga teman-teman ya nih tiga ya tiga video nih dilihat bisa dilihat udah tiga video tuh ini angkanya angka tiga kembali ke video klik klik Kalau ini video ini bukan tutorial, ini hanya pengalaman sayangnya Youtube, menceritakan sayangnya Youtube di channel yang sebelumnya, channel yang satunya. Bagi yang kurang paham penjelasannya, bisa ditonton, disimak baik-baik ini teman-teman ya. Nah, ini adalah video pertama saya di channel ini teman-teman ya. Ini perkenalan, seperti itulah. Perkenalan dengan teman-teman. Bagi yang ingin request tentang tutorial lainnya, silakan request di kolom komentar. Bagi yang kurang paham atau kurang jelas ingin menanyakan tentang seputar cara-cara lainnya, bisa kunjungi deskripsi channel masuk ke tentang. Nah, disini ada saya sediakan link Facebook saya. Kalau ingin menghubungi saya langsung melalui link Facebook ini ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita langsung saja ke topiknya kembali teman-teman. Playlist. Nah, playlist ini belum di setting teman-teman ya. Lihat playlist lengkap, klik. Nah, ini deskripsi belum di setting teman-teman ya. Nah, tidak ada deskripsi ini. Di tutorial versi Android sebelumnya, udah saya jelaskan tentang deskripsi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah fungsi, fungsi dari playlist menjelaskan di dalam playlist itu kontennya tentang apa. Seperti itu teman-teman ya. Ini deskripsi playlist. Maksudnya itu, deskripsi dalam playlist ini terdapat konten tentang apa. Seperti itu teman-teman ya. Kalau ibaratnya kontennya tentang tutorial, tentang masak, tentang olahraga ya. Harus dicantumkan. Seperti itu teman-teman ya. Tentang mancing, tentang hiburan lainnya lah. Pokoknya sesuai dengan isi di dalam playlist tersebut. Nah, ini belum saya setting teman-teman. Bagi yang kurang paham atau kurang jelas detailnya, tahapan demi tahapan, bisa ditonton video-video saya sebelumnya. Dari awal sampai video ini sampai seterusnya. Pokoknya ikuti terus video terbaru dari saya. Supaya tidak ketinggalan, like dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya. Supaya dapat informasi terbaru dari channel saya. Saya akan membuatkan tutorial dengan cara yang benar dan tahapan demi tahapan. Supaya tidak salah langkah. Supaya tidak salah dalam tahapannya. Seperti itu teman-teman. Saya dapat mendapatkan informasi banyak kasus-kasus channel yang sudah terlanjur membuat channel. Sudah mengupload video, tapi semua belum disetting dari awal. Ini adalah metadata. Metadata dalam channel kita, teman-teman. Seperti itu. Makanya sebelum kita mengupload video atau membuat channel, kita sudah menentukan ingin memproduksi konten apa dan untuk apa. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah metadata di channel kita. Supaya mudah dalam pencarian, teman-teman. Bisa muncul di kolom pencarian. Gitu teman-teman. Kategori channel ini tentang apa? Tentang entertainment, tentang olahraga, tentang acara masak, tentang keindahan alam, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita langsung aja edit deskripsi teman-teman ya. Klik tombol pensil. Nah, seperti ini muncul teman-teman ya. Ini deskripsi adalah penting. Pokoknya deskripsi itu sangat penting untuk metadata sebuah channel. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Gudang cara versi Android. Nah, saya akan mengetikkan. Gudang cara versi Android. Halo teman-teman YouTube. YouTuber pemula. Silahkan menonton playlist. Ini menjelaskan tentang tutorial dan cara versi Android. stride. Tahapan. Tahapan. Demi. Tahapan. Si. Disimak baik-baik tutorialnya. Si. Ma. Daik. Daik. Mas tutorialnya di masing-masing cara. Semoga bermanfaat. Seperti itu teman-teman ya, ini bisa diubah, cukup segini saja teman-teman ya, saya ketikan bagi yang ingin request, silakan request di kolom komentar. Pilih simpan, klik, sudah disimpan teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Seperti itu cara membuat playlist yang benar. Semoga bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam sukses untuk kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.